Kehadiran mantan Presiden Republik Indonesia ini telah memberi energi baru bagi pembangunan masyarakat Jambi. SBY berkali-kali mengakui bahwa Jambi sesungguhnya sudah lebih baik. Untuk itu ke depan Provinsi Jambi harus lebih maju lagi dan pembangunan Jambi harus dilanjutkan. SBY memberikan apresiasi terhadap pembangunan Jembatan Gentala Arasi. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat ini, pembangunan Jembatan Gentala Arasi menyimpan banyak nilai-nilai Melayu dan keislaman. Jembatan dengan panjang 700 meter ini memang sebagai simbol budaya Melayu karena arsitektur pembangunan Jembatan tersebut mencerminkan nilai-nilai kejambian dan keislaman. Untuk itu pembangunan yang baik yang ada di Jambi perlu dilanjutkan. Ini ide yang cemerlang, saya sangat memberikan apresiasi karena ini dia menghidupkan sejarah simbol-simbol keislaman, keagamaan, dan juga menjadi sarana untuk masyarakat kita bisa relax kemudian pemandangan alam di sekitar sini. Jadi ini kena semuanya. Oleh karena itu saya memberikan ujian dan penghargaan yang tinggi. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di kota Jambi atau bahkan dari manapun bersyukur menggunakan fasilitas ini untuk kebaikan semua. Dalam konteks untuk penyimpurnaan mesti dilanjutkan ya? Iya tentunya. Apa yang sudah baik-baik harus dilanjutkan itu. Supaya lebih bagus lagi nanti. Kandiran SBY ke Jambi baik di waktu masih menjadi presiden dan sebagai mantan presiden menyiratkan makna yang baik terhadap posisi provinsi Jambi di tingkat nasional.